Bapak ini posisi dimana sekarang? Pak, ini kami masih 10-2 Di kabel masih kami rahasia kan, Pak? Bapak paham? 10-2 ya? Iya, karena kami dalam pengembangan 8-6, 8-6 Ya terus gimana, Pak? Nah, jadi saya tanya Bapak ini tadi Iya, gimana, gimana? Kebetulan saya lagi piket ini, gimana? Piket dimana kamu? Di Polres Polres mana? Eh, tulur, Assalamualaikum Wr. Wb Senang aku bisa balik Cerita meneng Gak konten meneng Seminggu aku gak upload ya Nah, ini ada cerita lagi Mengenai penipuan Jelang malam tahun baru Aku selalu cerita Mengenai penipuan Cuman Dipikir-pikir Kalau video ini agak seru Aku untuk video meneng Tengok Dolorsito'e Laksing Dolorsito'e itu cerita ini Mek netip upisan Nah, sebelum ke video selanjutnya Kisah cerita ini opo Ya, subscribe Sehingga channel ini Ya, tulur Oke, wes Mari kan subscribe Suwunang Kayak cangguriko Mugom-mugom Channel ini Terus berkembang Ya, wes Simak video Sisi ini Di kaya pelajaran Kayak awak dewi Menawi tengahungi Atau malam-malam Kita dapat telepon Dari orang yang tidak dikenal Ya, contoh hal ini Kayak video ini Soalnya ini Di Oce Tiski Tonton hingga selesai Oke Malam Nah, agar udah dicotong lagi Ini saya berbicara dengan Bapak Sapa Andri Bapak Andri Perkenalkan Pak Saya itu Anton Cetiawan Dari pihak kepolisian Pak Iya Gimana Jadi disini Dia setidak terjadi Di salat aman Antara pihak keluarga Dan pihak kepolisian Yang barusan menangis-nangis Sini Kepat-kepat Katanya botol Disini kan kami Mau menunjukkan data Iya Nah Jadi tadi Menangis-nangis ini Siapa nih Botol Halo Gimana Pak Yang tadi Ini baru Menangis-nangis ini Siapa nih Bapak Tadi bilang sama Bapak Gimana Ini keluarganya Bapak ya Kalau lihat suaranya Iya Pak Iya Jadi nama lengkapnya Terut-tutu keluarganya Bapak Nama lengkap saya Hah Nama lengkap siapa Pak Nama lengkap ini Yang kami tahan ini Siapa Pak Halo Halo Yang menantuk kepada Bapak Tadi siapa Pak Namanya Nggak Bapak Ini posisi dimana sekarang Pak Ini kami masih 10-2 Di kabel masih kami rahasia kan Pak Bapak paham 10-2 ya Iya Karena kami dalam Pengembangan 86 86 Ya terus gimana Pak Jadi saya pengetahuan ini tadi Ya gimana Gimana Kebetulan saya lagi piket ini Gimana Piket dimana kamu Di Polres Polres dimana Eh aku pengen tahu Kamu Kamu TKP dimana ini Kalau emang kamu Anggota Kenapa nomor MRP Ngapain kamu tahu MRP saya Apa Saya mau tanya Kamu TKP TKP dimana Kamu ngapain Tanya MRP saya Kalau emang kamu Anggota Polres ya Janganlah Anggota saya Saya tanya Saya tanya Kamu posisi dimana Sekarang saya kesana Anjing 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 Kamu Kamu ini Jadi Lepis Marek The Lock Video Sini Mari tak tayang Naikumau Ya jadi Ceritanya sama Dengan ceritanya Mbak Yuku Lepis tak tampil Naikumau Ceritanya Pak Leku Pas pengi-pengi Pak Lek ini Mau tidur Itu dapet Telepon Seperti yang tadi Ini hampir sama Dengan ceritanya Kakak saya Yang satu Pas malam Tahun baru Itu Putranya Itu kan Sedang keluar Jalan-jalan Jalan-jalan Kemudian Hampir Jam 12-an Gitu Putra ini Kak Gunjung Dateng Jadi panik juga Kemudian Ada telpon Pas kebetulan Yang mana Telepon itu Menginformasikan Bahwasannya Anaknya Kakak ini Sedang Ditangkep Yang bertugas Ditemukan Dalam mobil itu Obat-obatan Terlarang Modusnya Terjadi Bahwasannya Kakak ini Diminta Untuk Tebus Atau Transfer Transfer uang Namun Disitu Kakak Enggak Percaya Begitu Saja Dari Lantai 2 Turun Ke Uang Keluarga Di Terlalu Di Garasi Di Mobil Ada 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 Ini Sudah Datang Kemudian Dicek Di Kamar Ternyata Si Tulis Sudah Tidur Disitulah Akhirnya Benar Kecurigaan Dari Kakak Itu Padahal Telepon Masih Belum Dimatikan Terlika Sama Orang Ini Akhirnya Dimara Dimara Dimata Diputus Telepon Teman Harap Lebih Hati Hati Harap Lebih Waspada Seperti Halnya Video Yang Tadi Seperti Halnya Cerita Cerita Yang Barusan Makanya Video Ini Sengaja Saya upload Mudah Ini Menjadi Pelajaran Buat Kita Semuanya Lebih Hati Hati Dan Jika Ada Telepon Ini Macem Ya Lebih Waspada Lagi Terima 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 Sampai Jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Bersama Terima Sampai